Kramer itu terbukti, tanpa perlu kita selidikin jauh-jauh, tanpa perlu kita riset jauh-jauh Kramer itu sudah pasti terbukti tidak cepat laku Sebenarnya kalau lu suka baca nafiriwita.com, nggak perlu nonton video ini Nah, Kramer adalah gitar yang cocok untuk jenis musik kolektor Sama seperti yang tadi ya Ya, hanya jenis musik kolektor aja, kalau lu tanya musik kolektor itu generenya apa? Nggak ada sih, musik kolektor itu generenya kolektor Ya, betul Ya, suka-suka dia Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton selamat menikmati masih di episode Kramer ini sepertinya akan banyak episode Kramer karena ada banyak tipe di navidigwitar.com dan yang gue pegang ini gue pastikan ini adalah saat ini saat ini pada saat video ini dibuat ini adalah Kramer SM1 pertama atau SM1 pertama yang mendarat di Indonesia itu adalah ini yang mendarat di Indonesia ada di navidimusik iya, Kramer SM1 pertama kenapa navidimusik berani untuk mendatangkan gitar ini karena kan namanya pertama kali belum terbukti enggak seperti vendor enggak, enggak, pasti terbukti Kramer itu terbukti tanpa perlu kita selidikin jauh-jauh tanpa perlu kita riset jauh-jauh Kramer itu sudah pasti terbukti tidak cepat laku jadi kalau yang lama-lama juga enggak cepat laku yang baru ini pasti sama dong kan masa yang lama-lama enggak cepat laku tiba-tiba masuk model baru tiba-tiba ludes itu sudah menjadi rahasia umum ya kalau tipe dari Kramer emang begitu emang begitu ciri-ciri enggak masalah enggak masalah enggak ada masalah Kramer SM1 ini itu adalah Kramer yang baru di launching dan baru dirilis oleh Kramer Gitar di tahun 2022 baru baru ya oke nah itu adalah yang gue pegang yang kebetulan warna ini itu namanya oleh Kramer dinamakan Maximum Steel jadi kalau dalam bahasa Indonesia besi maksimal besi maksimal warna hitam tapi kayak ada glitter-glitter ini warnanya hitam tapi ada glitternya dikit ya iya betul nah enggak tahu sih kenapa dinamakan Maximum Steel ya harusnya kan Steel itu kan identik dengan warna abu-abu ya steel gitu kan tapi kan terserah Kramer lah ya mau ngapain ya iya sih benar juga maksimum besi ya iya nah sedangkan yang lo pegang apa namanya nih ini Next One nah ini ini adalah seri-seri yang sebenarnya udah menjadi ciri khas dari Kramer juga selain bareta dan juga 8.4 oke ini udah pernah masuk di sini sebelumnya tapi waktu itu warna lain yaitu warna Aztec marble Aztec sama satu lagi warna black ya iya kalau ini warna polkadot nah ini polkadot dan yang paling keren dari semua warna itu ya jelas ini ya jelas ini karena memang ini yang sedang ready di sini di Naviri musik ini mirip siapa body guy atau Randy Roach body guy betul ini body guy dan juga Randy Roach memang pada zaman itu tuh polkadot sangat-sangat tren sekali ya atau kalau lu nonton film apa itu Suicide Squad 2 nah itu ada tuh yang polkadot kan ada polkadot ya kalau ada yang nonton ya Suicide Squad 2 ya selain manusia hiu tuh ada yang polkadot tuh disitu memang ini ikonik sekali memang ya seperti ini ya Kramer Night Swan Night Swan Polkadot Polkadot Black Polkadot kali ya soalnya Black Polkadot Black with Blue Polkadot yes ya kita akan coba bahas dulu yang ini ya yang SM1 Maximum Steel nah sebenarnya kalau kita lihat dari bentukannya gue rasa ini agak sedikit mirip gue gak tau ya coba lu koreksi gue kalau gue salah ya gue melihat bentukannya ini mirip dengan body Jackson Jackson Dinky tapi juga ada percampuran dengan ESP Horizon betul betul gak betul tapi temen-temen tau gak ESP Horizon itu apa takutnya pada gak tau juga ya takutnya taunya MS1 klasik MS11 klasik ya memang solo king udah terlalu Raja Lela lah sehingga sulit untuk di apa kayak kayak di otak tuh solo king solo king solo king jadi gak tau brand lain tuh horizon kayak gimana gak tau gitu taunya MS1 klasik ditanya tau Fender gak? enggak ini taunya solo king tau Gibson gak? enggak taunya apa? solo king special run solo king taunya nah itu bentukannya sebenarnya atasnya tuh bukan flat tapi ada kayak arc top ya nih tuh ada curve top tuh liat kan? ada 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 contournya ya terus naikkan ya naikkan ya itu dinamakan arc top ya terus di belakang nah ini set neck oh ini set neck ya set neck doang kalau neck true kan habis ini keliatan oh iya 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 ini set neck sepertinya kayak neck true ya bedanya neck true sama set neck apa? kalau neck true kan kayak nyambung ya satu body gitu iya ada wingnya kalau set neck itu ditempel ya nah kalau misalnya ini neck true harusnya kan keliatan ya karena kan ini solid color ya ya lu baca sendiri spesifikasinya di naviriguita.com karena kita pun juga bacanya di naviriguita.com karena kita pun bacanya dari naviriguita.com sebenarnya sebenarnya kalau lu suka baca naviriguita.com gak perlu nonton video ini gak perlu nah jadi emang tujuannya adalah agar kalian berkunjung ke naviriguita.com ya oke lah lu baca sendiri apakah ini neck true atau set neck ya tapi yang pasti bukan baut on bukan karena tidak ada baut disini gak ada ya gak ada dan disini dari belakang keliatan bahwa ini contour body modern ya ini bukan body klasik ini contour body modern tuh ya memudahkan untuk bermain di fret iya karena kan disininya kan dia keturun ke bawah nih betul jadi gini kan body shape nya memudahkan ya 24 fret 24 fret medium jumbo 24 fret medium jumbo ya 24 ya inlay nya dinamakan ini headstock inlay kenapa? karena kayak headstock kan pacul tuh lancip ya headstock nya ke bawah ya mengarah ke sini ya ya di fret 12 nah secara build quality gue rasa ini gak kalah nih sampai kitar-kitar 25 juta nih gue ngomong serius gak kalah? gak kalah sampai kitar-kitar yang harga 25 juta 25 juta itu di kisaran Precise Ibanez iya kayaknya gue kalau megang-megang ini kayaknya gak kalah sama Ibanez Precise gitu rasanya ya gak kalah ya karena ini fretboardnya apa? ebony kan? ini fretboardnya menggunakan ebony dan dia radiusnya itu di 14 nah 14 gak terlalu flat betul gak terlalu flat 14 itu lebih flat dari 12 tapi tidak terlalu flat betul pick up nya si modankan ini apa nih? jb jb dan juga full rail dia namanya si modankan cool rail cool rail ini jb ini quality split untuk jb nya ya betul 1, 2, 3, 4, 5 5 way switch volume sama tone dan volume nya itu ada treble bleed di volume nya betul ada treble bleed jadi ini lu gak usah banyak modifikasi lagi di volume nya pun dia sudah kasih treble bleed betul jadi ketika lu rollback volume harusnya treble nya gak hilang jadi gak madi suaranya float choice ini 2000 ya kan hitam ya float choice 2000 terus apa lagi? scale length nya 25,5 oke scale length nya 25,5 25,5 berarti sama seperti standar strut dan tele ya 25,5 atau bisa dibilang scale length nya fender ya betul 25,5 oke sekarang yang lu pegang? ini adalah next one black, blue, polkadot oke disini menggunakan 2 jb ini pick up nya sama loh oh pick up nya sama 2 jb iya bener-bener sama jadi pick up bawah pick up bridge dan juga pick up apa ya middle disebutnya gini-gini kan emang next one itu kan kelebihannya begini pick up yang harusnya ada disini iya dia geser kesini supaya lebih apa? lebih treble lebih treble supaya suaranya lebih lebih kayak mendekati bridge oh gitu tapi ini disebutnya middle pick up atau bukan? middle ya harusnya gak tau deh pokoknya ini sebenarnya harusnya naik pick up sih cuma dia geser kesini betul posisinya dan ini 2 pick up yang sama saya modankan jb 2 pick up yang sama dipasang dengan posisi yang berbeda oke makanya suaranya unik nih kalau next one ya suaranya unik ya betul dan ini nih disini toggle switch ini adalah sebenarnya ini selektor selektor switch ya selektor pick up bukan single coil bukan jadi kayak ini di bridge nyala semua perpaduan antara keduanya dan juga yang middle atau yang neck middle itu berarti volume doang betul dan ini adalah volume disini bodinya dan dilihat di belakang tidak ada kontur-kontur yang aneh-aneh ya ini body strut ini ini udah body strut dari belakang begini body strut tapi keliatannya lebih pendek ya misalnya enggak apa gara-gara pick upnya aja enggak kayaknya gara-gara pick upnya gara-gara pick upnya ya dari depan dari depan ini kayak body passer dari belakang body strut ini ya bener di strut banget depan kayak body passer cuman saya ngerasa kayaknya ini bodinya lebih kecil deh tapi belum tau juga temen-temen nilainya gimana nih oke dan lanjut kesini menggunakan hard maple pada necknya dan ini profile necknya itu adalah c kalau yang tadi k-speed slim taper nah k-speed slim taper itu buat lu pada yang tanya ini lebih tebal daripada c ini slim c kan iya betul dia slim c tipis ya seperti gitar strut tahun 80an kalau ini lebih meaty lebih tebal lebih tebal nah jadi istilahnya lu ketika main musik-musik yang lebih modern kekinian lu lebih dapet pake ini ya gitu ini c ya jadi kalau misalnya temen-temen bayangin necknya itu berbentuk huruf C bukan itu ya bukan W ya kalau W kan gini necknya susah juga ya susah ya V ada sih stifle cutter ya oke oke dan anehnya bukan anehnya juga sih disini fingerboard eh fretboardnya itu radiusnya di 16 lebih tipis dibandingkan itu 16 berarti lebih flat betul memang straddle iya dia kayak ibanez prestis lah 16-16 kan 16 kan kalau ini kan dia 14 ya berarti dia lebih round kan betul oke terus dan juga masih dengan ebony dan 24 medium jumbo french indenya dia pindah dot ya kalau ini kan indenya kan kayak pisau nih tapi dotnya lucu ya dari atas ke bawah iya kan polkadot iya betul iya polkadot ya V ya kayak V iya kayak V ya belakang juga gue rasa tuh kayaknya 3 piece di maple ini coba liat iya betul tuh ya kan 3 piece kan bukan one piece tapi 3 piece supaya lebih stabil betul dan ada tempat untuk kunci-kunci disini made in Indonesia dengan black hardware dan juga headstock ini hoki pala hoki ini headstocknya berarti mirip ya ya hoki ya kayak hoki ya kalau ini kan headstocknya beda nih ini headstock yang bermodernya nih ini yang lebih modern nih ya kan tuh ya karena kan dia ya kayak pisau ya ya ini ya kayak kayak seperti inlaynya iya itu inlaynya keren banget loh iya kan dan kamu bisa dengan mudah mengetahui ini gitar tipe apa dengan membaca disini karena disini sudah ada tulisannya next one oh jadi gak mungkin orang pikir ini ini kramer tipe baretta tuh gak mungkin ya karena disininya ada tulisannya next one ya ada next one nya dan itu aja sih sebenarnya gitarnya gak neko-neko ya ini pun ada ya kramer SM1 ada jadi memang dikasih tau kalau misalnya bingung kan salesnya kan bingung belum pernah lihat gitar ini kan iya ini gitar apa SM1 gitu ya baru cari di website iya iya berlaparkannya ya kan agak aneh-aneh ya dua hambaker semordankan satu volume 3-way switch volume terus 1000 atau 2000 bisa dicek di naviriguitar.com dengan 16 radiusnya ebony dan juga C profile neck coba kita denger dulu suaranya supaya buat yang penasaran apa sih perbedaan suara night sound pick up bridge dan pick up yang neck maju ke sini ya oke kita coba tes ya benar ternyata memang masih ada treble nya karena apa karena pick up bridge nya itu maju ke sini betul ini deket banget sama neck ini deket banget meskipun tebal tapi tetap tetap ada tetap ada tetap ada apa namanya treble nya tetap ada treble nya kalau biasanya di neck itu kan biasanya fat low aja oke kalau ini kan dia seolah-olah kayak dibilang pick up middle bukan pick up middle dibilang pick up neck bukan pick up neck betul dibilang pick up bridge juga bukan bukan jadi apa ini jadi apa gak tau nah itulah gak ada yang bisa kasih tau dia namanya apa ya tapi itulah kelebihnya kramer berani berinovasi pada zamannya pada zamannya dan ini gitar yang sangat kita rekomendasikan karena kita yakin kamu belum punya gitar yang seperti ini di rumah belum belum jadi ini gitar yang dibutuhkan bukan yang diinginkan dibutuhkan juga mungkin enggak sebenernya sih karena yang butuh yang begini yang lain kan biasanya coba jenis musik apa yang butuh pick up begini enggak tau juga nah kan iya kan nah jadi bukan dibutuhkan bukan diinginkan tapi gitar sekali lagi kramer adalah gitar yang cocok untuk jenis musik kolektor sama seperti yang tadi ya hanya jenis musik kolektor aja kalau orang tanya musik kolektor itu genrenya apa enggak ada sih musik kolektor itu adalah genrenya kolektor ya betul ya suka-suka dia dia mau main musik apa mau beli aja terus ditaro juga kadang-kadang iya tapi tetap kita menganggap itu adalah genrenya musik kolektor jadi bukan genrenya musik rock bukan genrenya musik metal bukan genrenya musik apapun bukan tapi namanya genrenya musik kolektor ya karena gitar-gitar aneh seperti ini itu bukan gitar-gitar yang mesti dipakai setiap hari ya tapi gitar-gitar yang aneh seperti ini kalau lu pajang di rumah lu lu punya di rumah lu maka orang akan ketika dateng ih lu bisa punya kramer itu kok loan banget enggak ya berapa duit lu ingat itu bagus banget ya 15 juta waduh bukan main begonya atau apa gitu kan ah mendingan vendor play series itu kan kalau lu gak gini yang ngomong seperti itu ketahuan lu belum punya fan iya dong kalau gitar lu udah 20 kan gak mungkin ada yang ngomong kayak oh gue udah banyak vendor itu gitu kan iya kalau gitar lu udah 20 kan gak mungkin lu beli yang itu-itu lagi ya coba sekarang kita tes dulu yang kramer apa bukan bukan kabel-kabel oh kabel-kabel ya kita coba dulu mau cek nih pick up-nya karena dia pakai cool rail jadi kurang lebih sama dengan dengan pick up middle kayaknya ya jadi gak jauh beda karena dia pakai cool rail ini kita cek untuk bridge-nya aja ya ya bridge sama mungkin pick up sedikit pick up ini ya jadi kalau kamu mau penasaran dengan pick up next dibeli dulu ya ya coba kita coba sekarang dengan posisi preset 3 ya nah pada posisi di voice beat beda gak? iya beda beda ya karena lebih renyah ya memang tipikal coil switch itu kan memotong hamba sama jadi single nah sekarang posisi pick up middle kurang ya posisi tidak di split sama aja karena ternyata yang di split itu cuma yang di hamba ke jb yang di hamba ke jb disini ya bukan yang di tengah dan untuk power pick up-pick up ini gue rasanya gak usah terbanyak ngomong lah betul lu mau coba nih coba lu coba nih semurdan kan ini mau gimana coba ya kita coba untuk ini nyaman sekali yang 14 ya dengan khas timnya ini kan Ini kan fret tinggi. Ini kan fret tinggi. Wah, nggak buzzing ya. Belum bisa tinggalkan lagi. Coba lagi. Coba lagi ya, ujung. Nah, itu dia. Itulah Kramer 16 jutaan. Spesifikasi tinggi, 15 jutaan. 15 jutaan. Ini gini gue kasih tau ya. Kalo lu main di Kramer Focus yang cuma 2 jutaan. Lu ketika main di sini, juga sama. Dia nggak buzzing. Nggak buzzing. Tapi lebih tepatnya dia nggak bunyi. Jadi main di sini. Nggak buzzing sih. Cuma nggak bunyi dia. Nggak bunyi. Kalau yang 2 jutaan begitu. Tapi kalau yang udah belasan juta, jangan main-main. Kramer. Berarti intinya itu poinnya adalah Kramer itu harus minimal yang pacer ya. Pacer spesial. Bukan intinya sih. Intinya gini aja sebenarnya adalah Kramer itu. Lu kalo mau beli Kramer. Lu ketahui dulu Kramer itu. Gitarnya apa sih. Lu kalo beli Fender nih. Gue tanya. Gue tanya nih. Lu boleh tanya sama 10 ribu orang di dunia. Kalo lu bicara gitar Fender. Yang terbayang di otak lu. Fender tuh gitar apa? Fender Usa. Made in Usa. Bukan-bukan. Maksudnya jenis gitarnya apa? Stratocaster, Telecaster. Udah kan? Ya. Ya itu aja. Dua itu ya. Tapi sebenernya kan banyak. Yang terbayang orang-orang. Ya Stratocaster, Telecaster. Kalo lu ngomong Gibson yang terbayang di otak lu apa? Ya seolah sama NSG. Nah walaupun ada yang lain kan. Tuh. Berarti kalo lu ngomong Kramer. Yang ada di otak lu apa? Baretta. Nah Baretta. Night Swan. Ya kan. Bukannya Kramer yang. Ya maaf-maaf ngomong. Ya nggak jelas. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Karena warna-warna ungu, warna putih, merah, hijau dan lain-lain. Atau Baretta tapi kok ininya apa tremolo nya bukan up down gitu kan. Itu Baretta spesial kan. Ya betul. Ya bukan seperti itu. Itu kan sebenernya bukan asli gitarnya. Yes, yes, yes. Betul ya? Betul sekali Mr. Ramon. Oke. Dan itulah dia dua buah Kramer yang harganya belasan juta. Ya lebih tepatnya ini di tiga belas sekian, ini di lima belas juta sekian Mr. Ramon. Oke intinya belasan juta lah ya. Ya betul. Tapi semua Kramer ini layak untuk lu koleksi dan layak lu beli dan lu tidak akan menyesal. Kenapa? Karena kalo namanya sudah dilengkapi dengan Seymour Duncan dan juga dilengkapi dengan Floyd Royce. Ya. Dan juga Ebony. Ebony. Radiusnya juga menginikan sekali. Lu udah ga usah khawatir lagi. Ini adalah gitar-gitar yang pasti akan menemani lu terus. Sampai nanti mungkin 23 foto ke depan dia akan terus menemani lu. Dan tidak akan jebol ataupun rusak.